Intro Untuk meringankan beban anggota Di mana prinsip kooperasi adalah dari, oleh, dan untuk anggota Kooperasi Triguna Arta Kedonganan Badung, Senin 17 Februari 2020 Membagikan daging ayam kepada anggota menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan tahun 2020 Pembagian dilakukan di kantor kooperasi setempat Kali ini sebanyak 930 bungkus daging ayam dibagikan kepada anggota Pembagian daging ayam saat galungan dan kuningan ini rutin dilakukan 6 bulan sekali Sehingga hingga saat ini telah dilaksanakan ke-12 kalinya Menurut Ketua Kooperasi Triguna Arta Kedonganan Komang Wira Maharyana Melalui pembagian daging ayam ini kepada anggota sebagai wujud kebersamaan antar anggota Sehingga anggota benar-benar merasakan manfaat kooperasi Sebelumnya, kooperasi juga telah membagikan sembako melalui voucher belanya Yang dilakukan beberapa hari sebelum galungan Kami dari Kooperasi Triguna Arta untuk kesekian kalinya Membagikan daging ayam dalam rangkaian menyambut hadiraya galungan dan kuningan Ada pun dalam rangkaian daging ayam sekarang ini adalah kami peruntukan kepada anggota yang memiliki loyalitas Yang sudah mensupport kami di Kooperasi Triguna Arta ini Dengan cara menyimpan atau menabung dananya di Kooperasi Triguna Arta Ada pun serangkaian acara ini adalah kami memberikan reward kepada anggota yang memiliki saldo mengendap sebesar 500 ribu Minimal 500 ribu dan mengendap selama satu tahun Harapan kami ke depan untuk acara pembagian daging ini Semoga ke depan jumlah anggota yang menerima bisa melebihi dari jumlah sekarang Yang dimana anggota yang kami bagikan daging ayam pada hari ini adalah sebanyak 930 anggota Dari sebelumnya di tahun kemarin sebanyak 700 anggota Jadi pada tahun ini sudah meningkat jumlah anggota yang akan menerima daging ayam ini Sudah pasti ke depan harapan kami adalah Semua anggota Kooperasi Triguna Arta Yang merupakan anggota akut dapat mengumpul oleh pembagian daging ayam ini Dukungan atas program kooperasi ini disampaikan oleh badan pengawas kooperasi Mereka menilai kinerja pengurus sudah sangat luar biasa Sehingga di usianya yang ke-13 kali ini sudah mampu menghasilkan program yang bermanfaat bagi anggota Selain itu, tahun ini juga berhasil membuat pasar tentan grosir untuk anggota Sebagai salah satu daripada badan pengawas kooperasi Triguna Arta ini Di dalam fungsi pengawasan kami Ususnya kepada manajemen kooperasi Triguna Arta ini Adalah satu komitmen daripada kooperasi ini Untuk memberikan keuntungan yang seoptimal mungkin kepada anggotanya Yaitu salah satunya dalam bentuk pemberian koca belanja Dan kemudian juga pemberian daging ayam Dan ini pun adalah salah satu bentuk ucapan terima kasih sesungguhnya Dari manajemen dari kooperasi Triguna Arta itu kepada para anggota Dimana anggota telah mempercayakan kepada lembaga kooperasi Triguna Arta ini Untuk mengelola dana-dana mereka Baik dalam bentuk tabungan maupun dalam bentuk dipositu Anggota kooperasi menyambut baik keberadaan dan program yang telah dilaksanakan Termasuk keberadaan pasar tentan grosir Hal ini sangat membantu warga terutama keperluan perayaan galungan Pada hari ini kita memulai melaksanakan salah satu kegiatan Yaitu pasar murah Ini adalah puncaknya mohon maaf Jadi kita sudah mulai beberapa hari yang lalu Dan pasar murah ini dilakukan atau dirukung sepenuhnya oleh tentan grosir Salah satu unit usaha yang memang didedikasikan untuk seluruh nasabah dari kooperasi Triguna Arta Yang tujuannya adalah memberikan kemudahan layanan khususnya untuk berbelanja Kebutuhan sehari-hari atau memenuhi kebutuhan past moving customer goods Nah salah satu tujuan kami mendirikan tentan grosir ini Ini adalah bagaimana kemudian selain kooperasi ini kemudian mendapatkan pilihan Juga terjadi inflow Yaitu perputaran uang atau cash flow di internal dari anggota kooperasi sendiri Ini adalah sebuah contoh atau sebuah model Permodelan untuk bisnis yang berbasis komunal Jadi salah satunya kalau kita kooperasi kita Kita anggap sebagai satu komunal atau community Maka ini adalah salah satu bisnis model kita Yaitu mendirikan tentan grosir Kooperasi Triguna Arta Kedonganan saat ini telah memiliki aset lebih dari 64 miliar rupiah Dengan keuntungan sekitar 1,47 miliar rupiah Jumlah anggotanya mencapai 1.400 orang